Dari ciri-ciri boxnya ada gini-giniannya nih ya, ada cautionnya Halo balik lagi bersama gue, Kev Kev di Mikar Therapy Dan kali ini gue akan ngebahas Tomika teman-teman Tapi Tomika apa yang akan gue bahas teman-teman? Tomika yang made in Jepang Tetapi dia keluarnya itu bukan pada saat tahun 90-an ya Setau gue ya, seingat gue kayak gitu ya Seingat gue ya, seingat gue kayak gitu Bukan pada saat tahun 90-an Nah Tomika apakah itu? Ini dia, Tomika Unimog teman-teman Ini dia, ini dia Kalau misalnya kolektor yang tahun-tahun sekitaran tahun-tahun 2006-2007 Itu mungkin tau ya, Tomika ini ya teman-teman Ini sebenarnya ada 3 seri teman-teman Ini kalau nggak salah dibuatnya itu bukan pada saat tahun 90-an ya Jadi setelah tahun 90-an ya, sekitaran mungkin 99 atau 2000 Mungkin ya, mungkin tahun segitu ya Karena memang ini dari ciri box-nya gitu ya Box-nya ini dia tidak ada ST-nya teman-teman Tetapi dari ciri-ciri box-nya ada gini-giniannya nih ya Ada caution-nya dan ada caution-nya lagi gitu-gitu ya Ada keterangannya dan itu Tidak mencirikan box tahun lama teman-teman ya Dan sebenarnya ini Tomika ini ada 3 ya Dia 1 set itu ada 3, tetapi gue waktu itu belinya cuma 2 teman-teman Dan gue sangat menyesal sekali ya sebenarnya ya Harusnya gue beli satu lagi ya Ada satu lagi warnanya loreng teman-teman Kalau yang kalian lihat disini ada warna kuning dan warna merah teman-teman Dan ada satu lagi warna loreng teman-teman Yang seperti ini teman-teman ya Dan ini made in Jepang teman-teman Dan mobilnya kayak apa? Mobilnya kayak gini Ini yang warna kuning Dan ini yang warna merah Oke Yang warna merah Dan ini Unimog ini dia cetakannya dari cetakan yang tahun lama ya teman-teman ya Warna kuning dan warna merah Dan ini produksi dari Zil ya Zil kalau misalnya kalian tahu Kalau penggemar Tomika pasti tahu ya Produk produced by Zil teman-teman Ini dia Produced by Zil Box-nya seperti ini ya Standar sekali ada tulisannya Unimog Ada tulisannya Unimog Dan disini ada warningnya Tapi tidak ada ST-nya teman-teman Nah itu dia yang membuat gue bingung teman-teman Tetapi perkiraan gue sih dia keluarnya tahun segituan ya teman-teman ya Dan ini dia Dia cetakannya dari cetakan Tomika Jepang seri F yang lama teman-teman Jadi masih seperti ini Masih Unimog yang kuno ya Setelah kalian lihat disini Di depan sini ya Gue akan coba zoom dulu Mari kita lihat ya cetakan-cetakan lama Tomika ini ya teman-teman ya Ini sedikit berdebu teman-teman Sorry ya sedikit berdebu ya Dan ini semuanya full besi ya teman-teman ya Ada plastiknya gak nih Plastiknya cuma ininya doang nih Sampingnya doang nih teman-teman Dan bisa kalian lihat disini Di bagian depan disini Lampunya itu dicat ya Ya seperti biasa lah ya Kalau Tomika Matin Jepang itu lampunya dicat Dan kemudian grillnya itu dicetak teman-teman Dicetak di bodinya ya teman-teman ya Jadi grill Lampu semuanya itu tercetak di satu bodi ya teman-teman ya Jadi hanya tinggal dicat-cet aja Dan disini ada logo Mercedes ya teman-teman ya Di bagian depannya nih dia nih Ada logo Mercedes ya Dan logo Mercedes ya pun dicetak juga Dan seperti yang kalian tahu ya Unimog lama seperti ini teman-teman ya Unimog lama seperti ini Dia ininya bulat kayak gitu ya Jenong kayak gitu ya Bagian depan mesinnya ya Dia jenong kayak gitu Jadinya ya sangat unik sih ya ini ya Ini juga kalau gak salah Lesney Matchbox Lesney juga ada Mengeluarkan Unimog seperti ini Dan di bagian depan sini teman-teman Bisa kalian lihat disini ini besi ya Ini besi Dan benar-benar Besi tebal banget sih ini sih ya Dan disini ada tulisan F41 Nah ini F41 mungkin nomor dari Versi Jepang yang seri F teman-teman Yang boxnya warna biru tuh ya seri F Nah itu dia F41 Tapi ntar gue lihat lagi ya teman-teman ya Apakah bener atau enggak Atau kalian mungkin bisa mencari di Google ya Unimog F41 gitu Coba aja cari disini Tomica Unimog F41 Ya dari bagian cetakan-cetakan sudah cukup oke Ya ini zaman dulu soalnya nih Cetakannya ngambil dia cetakan zaman dulu Bagian sampingnya bisa kalian lihat disini Disini juga handle pintunya juga kelihatan ya Walaupun satu warna Dan kemudian ini kacanya gak bolong juga ya Sampingnya juga ada kacanya Dan ini semuanya dicetak semuanya Tidak ada plastiknya kecuali yang ininya teman-teman Kecuali bagian Aspak bornya sini ya teman-teman ya Ini bagian Roda sini ya Bagian sini Ini plastik teman-teman Tapi dia di tengahnya itu ada besinya Nah itu yang bikin berat teman-teman ya Dan yang cukup unik adalah disini ada ban serepnya teman-teman Tapi ban serepnya itu diselipkan di bagian sampingnya Ini dia Ban serep itu diselipkan di bagian sampingnya Jadi cukup ya cukup unik sih ya Ban serepnya ada disamping sini Dan ini kemudian tempat akinya Dan ini juga seperti ini juga Belakangnya juga seperti ini ya Dan mari kita lihat di bagian belakangnya teman-teman Bagian belakangnya juga ini bagian sini besi Teman-teman bisa kalian lihat Tapi dicetak semua ya Perintilan-perintilan itu dicetak ya Ya Kalau zaman dulu emang kayak gitu ya teman-teman ya Segala perintilan macam-macam kayak Nah ini yang buletan-buletan kecil kayak gini Ini kayak gini ya Ini kayak gini Ya ini semuanya dicetak ya Tidak ada yang plastik-plastik kayak jaman sekarang ya teman-teman ya Ya jaman sekarang kan ada campuran ya Ada plastiknya Ada ininya gitu Tapi ini dicetak semuanya di besi teman-teman Kalau zaman dulu Dan lampunya bisa kalian lihat ya Lampunya juga flat-flat aja Tidak ada yang dicet Dan ini Lampunya warna kuning aja Kayak gitu ya Tapi cuma dicetak doang kayak gitu Dicetak lampu teman-teman Kanan-kiri sama teman-teman Kecuali bagian kanannya ini Tidak ada Banserop ya teman-teman ya Jadi banseropnya itu ada Hanya di bagian sebelah kiri Ini dia banseropnya Dan untuk pickupnya Pickupnya ini juga besi juga teman-teman ya Ini dicetak besi kayak gini Jadi Cukup detail kalau menurut gue ya Dia dikasih garis-garis kayak gini Dikasih garis-garis di bagian dalamnya ya Cukup detail Cukup lumayan detail Dan di bagian atasnya pun Juga dikasih cetakan garis-garis kayak gitu Dan ini besi semua ya Dan kalau untuk interior bisa kalian lihat disini Tidak ada interior ya teman-teman Tidak ada interiornya ya Bisa kalian lihat disini ya Tuh tidak ada interiornya ya Kalau zaman-zaman dulu memang kayak gitu ya Kadang-kadang suka tidak ada interiornya Tetapi kita senang-senang aja gitu kan Punya mobil kayak gini ya Tidak ada interiornya Jadi tidak bisa dibahas nih ya Interiornya Jadi kosong-kosong aja dalemannya Dan untuk bagian ban ya Mari kita lihat bagian ban ya teman-teman ya Dan ini yang gue anehnya Dia tidak ada suspensinya teman-teman Jadi ini mati nih teman-teman Dia mati Biasanya kan kalau mau mobil kayak gini Kalau yang Kalau Unimog yang zaman sekarang Nanti kita akan bahas ya Unimog yang versi reguler Zaman Takaratomi teman-teman Itu ada suspensinya Dan ini tidak ada suspensinya teman-teman Jadi keras-keras aja gitu kan Dan bannya dia menggunakan ban seperti ini ya Ban ini Ini juga cukup legend Ban ini Karena dari zaman dulu juga sudah dipakai ya Ban-ban seperti ini ya teman-teman ya Ban itu ban kayak ban truck kayak gitu teman-teman Sudah dipakai Dan velgnya yang velg yang kayak gini Velg kancing kayak gini teman-teman Dan ini cukup oke Cukup unik ya Karena ban kayak gini bisa masuk ke segala zaman ya Kalaupun truck-truck zaman sekarang Dikasih ban kayak gini juga masih cocok gitu loh Dan langsung aja kita lihat base-nya teman-teman Nah ini dia base-nya Seperti yang kalian lihat disini ya Ini dia cetakannya teman-teman Cetakannya tahun 1978 ya Cetakan tahun 1978 Copyright-nya Cetakannya Dan kemudian Tomika Oh ya betul sekali itu Tomika nomor dari cetakan nomor F41 Skala 1 banding 70 Unimog Japan Teman-teman Ini metin Japan Dan ini ada produksi dari Zil Ada tulisan disini Zil Ya ini dia Zil Jadi ini berbeda Sangat berbeda dengan Dengan yang versi regulernya ya Kalau versi regulernya itu mungkin Tidak ada tulisan Zilnya ini Teman-teman Ada tulisan Tidak ada tulisan Zil seperti ini ya Karena ini produksinya dari Zil Makanya dikasih tulisan kayak gitu Ini di revet teman-teman ya Di revet dan ini F41 strip 2 ya Kalau nggak salah Ya ini dia Unimog Kalau yang warna merah seperti ini Ya sama persis ya Cuma beda warna aja ya Teman-teman ya Cuma beda warna doang ya Nah ini dia Cuma beda warna Tetapi dia lebih kelihatan ya Kayak logo Mercedes-nya gitu kan Dia warna Dikasih warna abu-abu Kayak gitu ya Lampunya juga kasih warna abu-abu Dia lebih kelihatan ya Tapi ini Ini legend banget loh Ini mobil ini loh Di belakangnya juga masih sama Dia ada Ada Zilnya Zil Ya Ada tulisan Zilnya Ini dia Di bagian sini Ada tulisan Zilnya Zil itu apa ya Kalau nggak salah Zil itu Setahu gue sih Apa ya Kalau Zil itu ya Toko mainan Atau bukan ya Kalau Zil itu Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah ya Jadi itu Zil itu Zil ini nih Zil ini Dia banyak sekali Kerjasama dengan Tomika Teman-teman Kalau misalnya kalian Main di black box Ataupun main di Mana Main di Tomika Reguler ya Main di Tomika Reguler Reguler Japan Ataupun yang Cina gitu ya Nah itu pasti selalu ada Beberapa Tomika yang Kolaborasi dengan Zil Teman-teman ya Kolaborasi dengan Zil Termasuk juga Bemo Juga ada Bemo Dan macem-macem ya Macem-macem itu Produksi dari Zil Dan kalau di Tomika Itu masuknya varian Teman-teman ya Jadi ada varian Zil Ya itu dia Variannya Jadi masih Masih masuk Ke Kalau misalnya di buku katalog itu Dia varian ya Masuknya ke varian Tomika Teman-teman ya Jadinya Kalau misalnya ngumpulin varian Pasti ada varian Zil Ya sama aja Kayak yang lain-lain ya Kayak misalnya Kayak misalnya Mini GT Varian GTR Kan banyak kan ya GTR Nah GTR Gitu kan Nah seperti itu Teman-teman Tapi produksinya beda-beda ya Itu dia Teman-teman ya Ini dia Yang sudah lama Pengen gue bahas Tapi lupa dulu Teman-teman ya Untuk versi Unimog Yang ini Karena ini gue Sampai sekarang Masih belum tahu juga Ini produksinya Tahun berapa Tapi kalau misalnya Dilihat dari boxnya Dilihat dari boxnya Teman-teman Ini produksi Ini produksi baru ya Tapi made in Japan Gitu Masih produksi baru Produksi baru itu Mas gue di tahun-tahun Antara akhir 90-an Sampai 2000 Teman-teman ya Setahu gue Kayak gitu ya Karena dari ciri khas boxnya Tidak menunjukkan Produksi Box lama Gitu kan Bukan box Tomica yang lama Gitu kan Pasti keciri Kayak gitu ya Dan oke teman-teman Itu dia Ya Review singkat dari gue Mengenai Unimog Tomica Yang mungkin kalian Mungkin belum pernah Lihat juga ya Tapi kalau Menurut gue Kalau kolektor tahun-tahun 2005 2006 2007 Itu pasti sudah Pernah melihat Yang seperti ini Teman-teman ya Pasti sudah pernah Melihat ya Tapi kalau Mungkin yang baru-baru Mungkin Belum pernah Melihat mungkin ya Nah oke teman-teman Itu dia Thank you for watching Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you teman-teman Sub indo by broth3rmax